Ya pemirsa pemerintah kota Tarakan akan menargetkan akan merealisasikan pengadaan pemadaman mini di kelurahan serta melakukan peremajaan kendaraan milik PMK kota Tarakan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya PMK kota Tarakan untuk melakukan penanganan terhadap musibah kebakaran. Wali kota Tarakan, Hairul menyampaikan bahwa pemadam mini ini nantinya bersifat portable. yang bisa dipindahkan kemana-mana dengan menggunakan motor tiga roda. Namun direncanakan di tahap awal, PMK kota Tarakan memprioritaskan untuk kelurahan yang rawan terjadi kebakaran di mana pemadam mini tersebut nantinya akan ditempatkan di masing-masing kelurahan. Selain pemadam mini, ditargetkan pada tahun ini PMK kota Tarakan juga akan mengalokasikan anggaran perbaikan sarana dan prasarana pemadam kebakaran termasuk pembelian beberapa unit mobil pemadam. Portable, yang diangkut oleh motor, tiga roda dan sebagainya itu, itu tahun ini anggarannya, di 2024. Termasuk perbaikan sarana-prasarana di pembelian mobil pemadam kebakaran baru, ada berapa unit itu di pemadam tahun ini juga. Kalau untuk yang pemadam mini nanti ditempatkan di mana? Dia di kelurahan, dan kita saya minta prioritas karena tidak bisa langsung semua, prioritasnya di kelurahan yang paling rawan dulu, seperti yang di daerah pantai, yang agak sulit masuk kendaraan, pesisir-pesisir yang agak sulit masuk kendaraan, kendaraan besar. Langkah ini diambil pemerintah Tarakan sebagai bentuk upaya dalam melakukan penanganan musibah di kota Tarakan yang kerap terjadi, terutama di daerah pesisir yang sulit dijangkau kendaraan PMK. Agung Prada, Natarakan TV Terima kasih.